Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi meninjau Balai Benih Ikan atau BBI yang berlokasi di Desa Blumai 1, Kecamatan Padang Ula Tanding. Kedatangan Bupati hari itu untuk melihat langsung kondisi salah satu aset daerah yang telah lama terbengkalai atau tidak berfungsi lagi. Bupati mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab terhentinya aktivitas Balai Benih Ikan Blumai 1. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendapat laporan terkait terhentinya aktivitas di BBI Blumai, namun ia menduga persoalan tersebut sudah diselesaikan. Jadi Alhamdulillah kita kesini kan akhirnya tahu kan apa yang kurang diberdayakan, apa yang sudah diberdayakan. Dan memang ini sudah lama kayaknya, kurang diberdayakan maka insya Allah tadi saya sudah perintahkan kepada yang menjaga, segera buka. Nanti segera laporkan saja dengan kepada yang pertamian mungkin akan dinegalisasi saja. Saya tidak tahu apa persoalannya, tapi yang jelas kita segera berdayakan kembali. Sebetulnya ada, cuman saya kira sudah selesai masalahnya. Rupanya ini belum selesai, jadi saya langsung perintahkan tadi ada si Pak Ajis itu, adiknya Pak Suryono itu, saya sudah buka. Nanti setikan kita akan panggil kepada dinas dengan legalisasinya, supaya dia tidak merasa teruk. Tadi usir-usir nanti kan. Dari Rijang Lebong, Dodi Ansori melaporkan.